Hai guys, kembali dengan Joseph disini kami akan menunjukkan unboxing sebuah smartphone dari Oppo yaitu Oppo A78 5G seperti apa, detail HP-nya, spesifikasinya pastikan kalian tahu sampai habis ya guys dan sebelumnya kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit ini untuk kita lakukan revie-nya kalau misalnya kalian tertarik untuk beli HP ini langsung saja check out di distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys jadi mari kita lakukan unboxing-nya ya guys jadi kita buka untuk boxnya disini ini kita mau lihat untuk kelengkapannya seperti apa disini kalian akan dapat kotak isinya kita lihat kalian akan dapat oke kalian akan dapat kartu manual apa buku manual terus kemudian kalian dapat softcase kemudian kalian disini akan dapat HP-nya di sebelah sini kemudian kita lihat disini kalian akan dapat apa ya disini kalian akan dapat kepala charger 33W beda ya kalau kemarin yang Oppo A78 4G itu dia 67W ini 33W jadi memang mungkin itu sedikit yang dikorbankan oleh Oppo terus kemudian disini kalian masih dapat USB A atau USB Type-C dan udah itu aja sih dan kita bereskan dulu baru kita fokus ke HP-nya sebentar ya guys oke guys kita fokus ke HP-nya disini kita mau lihat untuk HP-nya sendiri seperti apa disini untuk HP-nya sendiri untuk bagian atas tidak ada apa-apanya di bagian kanan ada fingerprint scanner ya side fingerprint scanner sekaligus tombol power yang kalau di 4G itu di on screen kalau ini dia di side fingerprint kemudian di bagian bawah ada speakernya speakernya stereo jadi di bagian earpiece sama di bagian bawah sini ada USB Type-C ada microphone ada headphone jg 3,5mm kemudian di bagian kiri ada volume up, volume down kemudian ada SIM tray kemudian bagian belakang ini ada 2 kamera ya guys dan kita buka untuk SIM tray-nya kita mau coba keluarkan mari kita buka kita mau lihat disini dia slotnya oke slotnya hybrid ya guys jadi ini kalian bisa dual SIM atau satu SIM pas microSD ya guys dan kita akan set up dulu baru nanti kita akan kembali lagi buat tunjukkan kepada kalian sisa storage-nya dan detail spesifikasi lainnya ya guys sebentar ya guys kita set up terlebih dahulu oke guys kita sudah selesai set up disini kita bisa lihat untuk storage-nya sudah kepake 22,8GB dari 128GB jadi ini beda kalau yang versi 4G itu 246GB storage-nya kalau ini cuma 128GB sudah kepake 22, sekian itu biasanya sisa 100GB lebih sedikit ya guys kita akan menurut beberapa aplikasi terlebih dahulu buat lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dari HP ini ya tunggu sebentar ya guys oke guys kita mulai dari aplikasi ID64 terlebih dahulu kita mau lihat secara sistemnya disini ini dia RAM-nya 8GB ya kemudian storage-nya sisa 95,74 dari 128GB itu karena kita sudah install beberapa aplikasi juga sama ada bloatware-nya juga kemudian Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth 5.3 kemudian processor-nya disini MediaTek Dimensity 700 ya itu masih oke lah guys MediaTek Dimensity 700 kemudian layarnya disini layar IPS ya resolusinya HD+, refresh rate-nya 90Hz beda kalau sama yang kemarin yang A78 4G itu dia layarnya AMOLED Full HD+, ini HD+, ya guys dan refresh rate-nya juga sama 90Hz ya kemudian untuk disini untuk baterainya baterainya disini 5000 mAh kemudian untuk Android-nya disini Android 13 security di 5 April 2023 cuma kayaknya sudah ada update juga kemudian untuk kameranya sendiri disini ke Deteknya 13 padahal bukan harusnya 50 kalau nggak salah kamera depannya juga ke Deteknya 8 nanti kita akan cek pakai aplikasi lain ya terus kita akan coba cek untuk secara sensor box-nya secara sensor box-nya termasuk lengkap disini light sensor-nya disini dia eh sorry guys disini dia hardware ya terus orientation-nya disini dia hardware tapi hardware yang paling bawah grade-nya disini juga dia gyroscope gyroscope-nya hardware ya terus magnetic-nya disini magnetic-nya juga hardware proximity-nya disini juga hardware ya guys lumayan lah guys kemudian untuk multitouch-nya kita coba untuk multitouch-nya di 10 titik ya guys untuk multitouch-nya di 10 titik kemudian kita pastikan secara def check untuk ininya untuk seperti apa speknya disini dia apa hardware-nya Mediatek Dimensity 6020 malah disini ini 6020 kemarin di yang vivo yang kita uji coba 700 ke Deteknya ini sama aja soalnya guys cuma beda nama doang cuma rebranding nama doang kemudian untuk layarnya HD+, ya 90Hz kemudian RAM 8GB storage-nya sudah UFS ya kemudian disini kalian bisa lihat untuk USB host sudah support OTG fingerprint sudah ada side fingerprint kemudian face detection ada face unlock kemudian ada juga informasi tidak ada NFC sudah ada GPS ada ya guys kemudian untuk Wi-Fi-nya sudah L1 kemudian baterainya di 5000 mAh kemudian kameranya di 50MP ya harusnya kamera depannya 8 disini ke Deteknya terus disini kalau kalian mau lihat untuk kamera 2AP-nya dia di level 3 kemudian device info HW Plus kita coba cek disini storage-nya UFS SOS-nya Dimensity 700 Android 13 refresh rate-nya 90Hz HD+, kemudian kameranya nah disini kalau kalian mau lihat kamera 50MP dari Samsung kamera depannya Hynix ya atau smart size ini dari Hynix 8MP kamera bakangnya ada tambahan 1 lagi ini kayaknya makro itu di 2MP ya guys terus untuk baterainya di 5000 mAh kemudian disini untuk Wi-Fi-nya sudah support Wi-Fi 5 tapi belum ada Wi-Fi 6 kemudian disini kalau kalian mau lihat sudah nggak ada papalnya lagi terus kita mau lihat untuk secara kamera sendiri disini kameranya ada mode foto ada mode 50MP ada video video disini maksimal 1080p kemudian night kemudian ada portrait ada more disini ada more ada pro extra HD panorama timelapse sticker slow motion text scanner untuk pro-nya sendiri juga termasuk cukup lengkap untuk pilihannya ya guys dan kita habis ini akan coba dengarkan speakernya ya guys selamat menikmati 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 oke guys bagaimana menurut kalian untuk kualitas speaker dari OPPO A78 5G ini kalau menurut kita secara kualitas speaker memang tidak sebaik di versi yang 4G nya tapi sudah termasuk bagus ya guys sudah ada dual speaker dan tapi oke lah guys untuk kualitas suaranya tapi ini adalah pendapat kita yang mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian tidak masalah silahkan tulis dalam komentar dan sekian video kita untuk unboxing OPPO A78 5G kalau misalkan punya pertanyaan silahkan tulis dalam komentar dan jangan lupa like video yang kalian suka di selanjutnya jangan lupa dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke guys bye bye